Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kisah para rasul pasal yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kisah para rasul pasal yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-23. Menjagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunianya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunianya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Renungan hari ini berjudul mengenali suara Allah ditulis oleh Soxil Dixon. Setelah bertahun-tahun meneliti para ilmuwan meyakini bahwa kawanan serigala mengeluarkan suara yang berbeda-beda untuk membantu mereka saling berkomunikasi. Dengan menggunakan kode analisi suara yang spesifik, seorang ilmuwan menemukan bahwa volume dan nada yang berbeda dalam lolongan serigala memampukannya untuk mengenali kawanan serigala tertentu dengan ketepatan 100%. Alkitab mengisahkan banyak peristiwa ketika Allah mengenali suara umat yang dikasihinya. Dia memanggil nama Musa dan berbicara dengannya keluaran pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Pemasmur Daud juga menyatakan, Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Masmur pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Rasul Paulus juga mendekankan pentingnya umat Allah untuk mengenali suaranya. Ketika berpamitan dengan penatua Jemaah Tefesus, Paulus menyatakan bahwa roh menjadikannya tawanan dan mendesaknya untuk pergi ke Yerusalem. Ia menegaskan komitmennya untuk mengikuti suara Allah sekalipun ia tidak tahu apa yang menantinya di tempat tujuannya. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Sang rasul memperingatkan bahwa dari antara mereka sendiri akan muncul serigala-serigala yang ganas dengan membawa ajaran palsu. Karena itu yang mendorong para penatua tersebut untuk berjaga-jaga dan tekun dalam usaha mereka memahami kebenaran Allah. Semua orang percaya memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa Allah mendengar dan menjawab doa-dua kita. Kita juga memiliki kuasa roh kudus yang memampukan kita untuk mengenali suara Allah yang selalu selaras dengan isi kitab suci. Sahabat tadi bisa tanda mempelajari kitab suci ajaran palsu apa yang telah dimampukan Allah untuk Anda tolak dan jauhi. Lalu kapan dia pernah memakai Alkitab untuk menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah saat suara-suara dalam dunia ini berusaha menarikku untuk menjauh darimu. Maka tolonglah aku ya Tuhan untuk mengenali dan mematuhi suaramu. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.